Jadi bansos haruskah diberikan ketika masyarakat membutuhkan, bukan diberikan pada saat menjelang peminu. Capres Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin mengakhiri roadshow politiknya di Ponpes Sheihona Kolil, Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan, Rabu, tanggal 31 Januari 2024 malam. Di Ponpes yang berlokasi di pusat kota itu, pasangan Amin hadiri gelaran Desakslepet Amin bersama santri dan alumni pesantren Semadura. Dalam kesempatan, Capres Anies Usai menyapa masa pendukung langsung bertolak meninggalkan Ponpes. Sementara Cawapres Cak Imin masih bertahan dengan gelaran dialog serta serap aspirasi bersama masyarakat, sejumlah ulama dan kiai, serta para santri, materi dalam dialog mulai dari upaya peningkatan kurikulum pesantren, SDM santri dan sarana-prasarana Ponpes hingga soal bantuan sosial yang dinilai Cak Imin dijadikan sarana politik. Pernyataan Cak Imin secara tersurat mengkritisi Presiden Jokowi yang gencar membagikan bansos saat masa kampanye Pilpres 2024. Aksi Presiden itu sontak menjadi sorotan dari berbagai kalangan, terlebih, dalam pembagian bansos Presiden Jokowi tidak melibatkan Menteri Sosial Tririsma hari ini. Cak Imin menjelaskan, uang negara yang diperoleh dari pajak rakyat memang dipersiapkan untuk membantu rakyat yang membutuhkan bansos yang memutuskan adalah DPR bersama pemerintah sehingga yang berhak menerima bansos itu adalah rakyat. Uang negara yang kita peroleh dari pajak rakyat yang dipersiapkan untuk membantu rakyat yang membutuhkan yang memutuskan bansos ini adalah DPR bersama pemerintah sehingga yang berhak menerima bansos itu rakyat bukan karena kebaikan pemerintah karena memang itu kewajiban negara dan pemerintah menyediakan bansos untuk yang membutuhkan. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!